hai oke guys kita lagi ke game kedua ya guys ya untuk sementara tim vitality tertinggal 1-0 atas tim Onyx Prodigy langsung aja kita tonton di game yang kedua guys let's go di vitality tebal-tebal ya guys ada Hylos Minotaur bagus ya dan Onyx Prodigy ini lainnya berani memakai nolan salah-salah jalan pakai suzuinnya di pindah-pindahnya seberapa besar dan ada pergantian pemain tadi ya Safero masuk Gotland Hai mengerikan dan ini dia match point sudah berada di tangan dari Onyx Prodigy akankah Rizni XP editor ini juga di game pertama sampai got like ya atau malahan akhirnya dari vitality bisa mencuri satu poin dan jangan lupa dibantu ya guys ya dibantu tekan tombol like ya guys no like 1-0 betul dan ini dia untuk match point Onyx Prodigy berhadapan dengan tim vitality po approval ya land slot yang muncul tingsisson 2-12 Buah ketarik langsung rontok pas banget nolannya level 4 skill nggak ada Oh masih ada Oh mati dikejar rambangetnya juga 3-0 aduh akhirnya kurang baik lagi ini sakit ini mati lagi ini kayaknya bener-bener bahaya banget sih untuk tim vitality Omgeli tadi karena sampelnya super agresif ya iya Oh tadi dia pakai tagline aja udah kayak gitu apalagi arot yang sekarang semakin berbahaya lagi seharusnya dan ini oke untuk sekarang keunggulan golden semakin jauh menuju ke arah 2 ibu bahkan dimiliki barang-barangnya semenit semenit sertaunya kayaknya bakal dilepas begitu aja walaupun sudah ada sosok dari Vival tapi dia hanya cuma memperhatikan dari jauh iya iya bisa nih yang susah Samuel om sangglim lagi om iya rusuh banget Samuel ya gila bang mabar banget hehehe dan ores buffnya tercuri lagi om iya benar ini membatasi banget nih buat Vival Vival yang udah gak bisa bergerak ya udah dapetin level dan kekuatan dari Lancelot juga di awal kan kalau sampai ke pressure Nolan wah ini bapas nih wah kalau udah dihabis-habisnya diambil-ambil jungle ya speed farming dari Nolan dan punya ores punya purple wah itu sangat-sangat sangat bagus kan wah Samuel gahar banget gahar banget ampun bang Samuel dan iya Viviannya baru level 4 Samuel udah mau level 5 sebentar lagi di vengeance terus-terusan sama Samuel kalau dipok balik kalau dipok balik dia pakai vengeance iya dan memang trakan-rakan yang lainnya udah pada cuek karena mungkin mereka sadar belakangnya Samuel ini yang berbahaya betul dan sudah mulai ada swap lane kah? belum ada swap lane wah 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 kenal aja ya killing free jadi finisher dengan adanya fracture yang dibuka ya ini akan dipelating habis ya betul full platingan top turret mungkin cukup berat bagi tim fatal ini kayak mereka nggak bisa keluar ini tempat kita mention ya di bawah bahkan ini Fumieko karena haylosnya dikiting aja resnya bisa usir mundur Fumieko keluar uh unda nih sakit bawahnya juga lancerlot ya satu versus dua mati Vival yang dikasih lane tunggal kalau ke belakang ya dua serupa ini sisinya sih yang memang banyak dan tenang penang level jadi memancing adanya force error yang Hai level 86 dari satu gerakan saja di awal ya ketinggalan satu level buh Hai galak langsung gimana nih udah beda 4.800 mau 5.000 menit beri seribu Safero yang udah menang buat bahkan masih punya 30 detik lagi dia untuk ngawakan pelettingan udah dijemput rekan-rekannya juga sudah dapat teman-teman pelettingan lagi isi robot dipegang habis kalau 500-600 ke level udah dipegang semua sama onyprodigi bahkan lanternflare Samuel juga cuman ya udah tangkap aku gak apa-apa tebal banget ya dan Samuel punya skill escape juga penggunaan jangan bisa kembali selama masih ada inian atau krips yang bisa kembali naik kebelakang dan bumi ekor waduh dicicil terus-terusan berat untuk bumi ekor dan kawan-kawan itu sih embolnya bener-bener anjang buat nambah pengalaman aja nih pengalaman bermain ganti kalau ada kejuaraan internasional baru ditunjukin ya lumayan ini ada saran lagi gini karena kalau untuk tim tim ladies tim vitality walau dikatain Indonesia kali gak ada lawan menang gulu butuh challenge baru lagi kutu tantangan memang situasi lagi kurang bagus ya tapi itu ada lausaha yang bisa dicoba inner to red jarak top lane udah hancur lagi dan keunggulan makin berganda ini Safero sih udah kaya raya ya Safero sih udah sulit untuk bisa kembangan tapi lihat bagaimana Vivian wow reina jauh udah level 10 bisa mencicil sampai ke arah dan lihat bagaimana pano slash konek eh konek kebawah konek kebawah konek kecelnya kemana konek kecelnya kemana konek kecelnya astaga miss kemit kenanya ke gini di bawah muset deh tenaga plus insanity kombo eh dapet pecat kemarah wikil walaupun kiluannya tumbang tapi cara belakang Vivian ketinggalan sendirian bakal sulit dipelikirin sama res juga dan lihat Vivian wis oh kena gak bisa kena Spill of Distraction headshot kena dari Spill of Distraction tadi menjadi penutup manis buat Oni Prodigy kalau gak kena kayaknya bisa lolos ini dia dilematika untuk tim Fatality mau keluar udah benar-benar di zoning habis tapi kalau mereka jalan berlima ya Spill of Distraction udah tipis kan dan kita melihat akhirnya Reina udah level 13 wuh Mirko langsung mati lagi double kill resp exp ini gak banget gak paling bagus pokim cepat harus ły kan yang membiarkan ada ada kesempatan untuk tim Fatality bisa keluar juga dari base mereka, jika tidak bisa bisa Wart X sama brute force wah kena cooldown terlalu sendirian kecil terlalu sendirian kecil kalau kalian pakai halos ya untuk item yang bisa buat dia tebal ilegit cuma cukup ditahan sampai di sana tidak dijadikan ya kalau halos ya juga bagus karena kan juga unsurnya magical juga magic juga tebal plus 800 ya maybe ya plus 400 ya oke lah dan setidaknya ada angin segar nih yang dapatkan oleh tim Fatality mereka berhasil menghancurkan satu outer turret di arah top lane dan teman-teman dari Onik Prodigy mereka langsung fokus menuju ke arah Lord yang pertama Lord yang baru saja muncul sudah siap sedia ada res Reyna juga sudah hadir yang dapat level lain di arah mainnya terlebih dahulu benar-benar bisa gak sih lepas aja ke arah paling belakang iya kena banyak fansnya sebenarnya itu udah 2 ribu habis Onik Prodigy 10 ribu bedanya ampun kurang udah bang kayaknya sering banget deh yang kelihatan bagaimana setupnya ini datang dari Romer dengan GXB iya kalau Samuelnya maju-mancing-mancing jangan ingat iya ini malah baik mereka pegang atas bawah juga dari Rey sama Samuel udah mulai kepegang semuanya kalau kalau dilihat-lihat makin semangat terutama kalau nanti mungkin kita lihat final slash yang bener-bener connect kemana aja ya betul dan di freestline dulu ya karena mereka bakal melakukan 3 lane push tuh waduh tapi rivalnya sendirian nih oke saya sih kalau sendiri dia langsung mencoba untuk split push sedangkan rekan-rekan dari Onik Prodigy yang mencoba untuk membawa minion-minion di arah mid dan juga di arah bottom lane dan lihat bagaimana final slash kata langsung double kill triple kill langsung hilang hilang untuk tim vitality one sided game dari pemain-pemain Onik Prodigy berlaku dari menit awal bukan dari menit kedua bukan dari tertentu oke guys selamat untuk Onik Prodigy yang menang di game kedua skor menjadi 2-0 untuk kemenangan tim Onik Prodigy ya dan untuk tim vitality tetap berusaha tetap berusaha ya perbaiki banyak latihan lagi semoga di next match-nya bisa membuahkan hasil yang positif jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe guys sampai jumpa dadah